Terima kasih telah menonton! Kasus ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung. Seketa antara Sarifuddin dan Mardias telah berlangsung sejak 3 tahun lalu. Setelah melalui proses hukum hingga Mahkamah Agung, Sarifuddin dinyatakan sah sebagai pemiliknya. Objek yang diseketakan adalah sebidang tanah yang merupakan pusako tinggi, yakni warisan yang diturunkan dari kaum atau suku. Tergugat dianggap tidak mempunyai hak lagi karena telah berpindah suku. Memang mengenai pusako tinggi antara pihak Sarifuddin, suku Mandailing, Mardias awalnya memang bersuku Mandailing, kemudian kata kebarat Pempatah Minang, tabang mencakam tangga bersuku, mengambil istilahnya suku lain, yaitu suku Panyalai. Akhirnya dia kembali lagi ke objek karena tanah ini adalah merupakan tanah suku Mandailing. Sedangkan menurut tergugat, lahan yang diseketakan itu merupakan hak kaumnya, karena tanah milik penggugat yang letaknya di seberang jalan telah dijual. Saya itu andung, anaknya dua. Yang andung yang satu lagi itu di sebelah sana, Pak. Boleh diambil ke sana, ke merahnya ke apa-apa. Nah, yang sebelah sini, pandung saya. Jadi, kebetulan orang ini yang hak dia, itu sudah dijual-jual dia, dijual-jual semua. Tinggal hak mamak saya di sini. Terkait eksekusi ini, tergugat akan melakukan proses hukum peninjauan kembali dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pariyaman. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman.